Terima kasih Anda masih bersama kami di lapor polisi Om Mirsa, Direkturat Pol Airud Polda NTT berhasil menangkap pembuatan bom ikan ilegal. Ya, sebanyak 2 ton pupuk yang akan dijadikan bahan baku bom ikan diamankan dari dalam banker yang berada di sebuah pulau. Direkturat Pol Airud Polda NTT menemukan sebuah banker di Pulau Pemena Besar, Kebupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Banker itu dibuat untuk menyimpan pupuk yang akan digunakan sebagai bahan utama, perakitan bom ikan. Banker berisi pupuk 2.489 kg itu terungkap setelah polisi menangkap seorang penjual bahan peledak bagi nelayan di Pulau Adonara, Kebupaten Flores Timur. Selain pupuk yang diisi dalam 101 karung, polisi juga mengamankan satu unit kapal yang diduga digunakan untuk mengangkut bahan peledak ke sejumlah daerah di NTT, NTEB, dan Sulawesi Selatan. Saat ini polisi pun masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu orang terduga pelaku yang merupakan pemilik pupuk yang akan dijadikan bahan utama peledak berinisial IS. Sedangkan pelaku penjual bahan peledak terancam 6 tahun penjara. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AINUS melaporkan.